Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Guswin Kali ini Guswin akan berbagi pengalaman Bagaimana cara membuat grafik atau kurva Sekaligus memberikan animasi yang cantik seperti ini Sepertinya model-model seperti ini cocok untuk guru fisika Kimia, Matematika, atau guru-guru lain yang memang memerlukan penjelasan Dengan alat bantu berupa kurva sekaligus animasi Nah bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak tutorialnya Mula-mula kita buat halaman kosong yang latar belakangnya Atau backgroundnya terserah, mau hitam, mau putih, mau apa terserah ya Ini saya contohkan yang hitam Dan supaya nanti gambar itu presisi, enak Maka sepertinya kita perlu disini tambahan skala Garis-garis skala Nah untuk membuat garis-garis skala Kita tidak bisa menggunakan yang sudah disiapkan oleh powerpoint Kalau di powerpoint kalau kita pilih yang gridline Itu kotaknya gede-gede seperti ini Jadi kita minta bantuan word Jadi kita buka microsoft word Kita buka halaman kosong di microsoft word seperti ini Kemudian kita buat kotak-kotak disini Dengan klik view Kemudian disini gridline Nah seperti ini Tapi ini kan backgroundnya putih Sementara kita bermain di background hitam Oleh sebab itu kita ubah backgroundnya Ini untuk sementara waktu menjadi hitam Yaitu melalui Ini ya desain disini Ada pilihan disini Pilihan untuk backgroundnya ya Page color ini kita ubah menjadi hitam Nah sudah selesai ya Nanti kita ambil sebagian saja dari gridline ini Dengan cara screenshot Cara screenshotnya untuk microsoft office 2010 ke atas Cukup mudah Jadi kita masuk lagi ke powerpoint ya Kita masuk ke insert disini ada screenshot Jadi sebelumnya kita tayangkan dulu yang ini yang mau diambil Kemudian kita masuk ke powerpoint Screenshot Kemudian ambil yang screen clipping Tunggu beberapa detik sampai dia pudar Setelah pudar kita tinggal pilih Berapa banyak yang mau kita ambil dari sini Kita screenshot dengan ngebloknya saja Kita saya blok sekian misalnya Kita lepas Ya sudah pindah ke sini Nah cukup mudah bukan Nah ini kita bisa geser-geser mau kemana Nah sekarang kita akan memulai Membuat kurva sekaligus Membuat animasinya Jadi misalnya kita mau bikin garis tebal dulu Sebagai bentuk pembagi kuadranya Kita masuk ke insert Insert Kemudian kita pilih garis disini Saya tarik misalnya disini Kita taruh disini Saya taruh disini Nah kalau seperti ini kan gak kelihatan ya Ini warnanya biru Tapi gak kelihatan Oleh sebab itu Saya akan ganti warnanya disini Di shape outline Saya ambil putih Kemudian saya tebalkan Tebalkan seperti ini Nah sekian misalnya Ini yang vertikal Kalau mau menambah panjangnya Atau tingginya Bisa Tahan tombol shift Kemudian arah panah naik Untuk menambah Arah panah turun Untuk mengurang Oke ya sudah ya Kemudian Saya ingin bikin garis yang horizontal Cukup mengkopi dari ini Dengan tekan Control Dan D Donat ya Sudah Selesai Sekarang kita ubah posisinya menjadi horizontal Seperti ini Kita taruh misalnya Taruh disini Nah untuk posisi horizontal Untuk menambah panjangnya Kita tahan Tombol shift Kemudian arah panah ke kanan Nah misalnya begini ya Sudah Sekarang kita akan menggambar kurva Biasanya fisika itu Mau menerangkan tentang gelombang Misalnya Gelombang arus listrik Dan sebagainya Nah seperti ini Jadi kalau ada skala seperti ini Enak ya Saya perbesar Ya Teman-teman kalau memperbesar Tahan tombol Control JTRL Kemudian Scroll Mouse Kedepannya Ini akan memperbesar Sama dengan zoom Setelah itu kita ambil Gambar dari insert Shape Di sini Kita ambil yang kurva Ini kurva ya Kita klik Saya akan memulai Gambar kurva Dengan model gelombang Dari sini Dari sini ya Klik sini Kemudian tarik Ya misalnya Sampai sini Klik lagi Tarik Sampai sini Klik lagi Tarik Klik lagi Tarik Belum kelihatan ya Klik lagi Tarik Kalau berhenti Diklik ya Klik lagi Tarik Klik 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 double Untuk mengakhiri Nah sudah Kelihatan ya Kurvanya kecil banget Kalau di zoom Nah ini warnanya biru Saya akan ubah Warnanya Menjadi Kuning Nah seperti ini Misalnya Kurvanya Seperti ini Kalau dirasa ini Kurang tebal Kita Tebalkan Di sini Kita menjadi Sekian Misalnya Oke Apakah Kurvanya Dirasa kurang pas Kurang presisi Kalau memang Kurvanya mau Dibetulin Dipaskan dengan Skala-skala ini Maka kita harus Melakukan editing Untuk kurva Sebelum Dianimasi Karena kalau sudah Ada animasi Maka kurva ini Tidak bisa di edit lagi Caranya bagaimana Untuk mengeditnya Pertama kita klik Kurvanya ini Salah satu bagiannya Terserah dari Kanan atau kiri Bebas ya Kita klik Setelah kita klik Kita mau geser Misalnya Ini Saya paskan di sini Atau saya biarkan di sini Misalnya Saya buarkan di sini Tapi saya nanti Pengen ujung ini Dari sini itu Sama gitu ya Ujung-ujungnya ini sama Gimana cara Ngeditnya Setelah di klik Di salah satu bagian Kita masuk ke sini Jadi masuk ke Shape Format Kemudian di sini ada Edit Save Kita pilih yang Edit Point Sudah Nah muncullah di sini Kalau kita zoom Titik-titik hitam Ya Titik-titik hitam Di ujung-ujungnya Saya akan buat Posisinya ini Semuanya sama Satu baris ini Jadi ini saya tarik Di sini Saya tarik di sini Nah seperti ini Yang atas juga akan Saya buat sama Misalnya Ini saya turunkan Dikit Di sini Dan ini saya naikkan Yang barisnya sama ya Sekian Ini juga Ini misalnya Ini misalnya Mau saya Ini sudah kurang Turun Satu-satu ya Satu lagi Ini juga kurang Misalnya saya buat Sama Sini Nah Kemudian ini Naik ya Misalnya sini Kemudian ini Juga naik Nah Kemudian kalau Arahnya dirasa Kurang pas Kurang presisi Kita juga bisa Mengotak adiknya Dengan klik Bagian-bagian hitam Misalnya ya Ini bagian hitam Ini saya buat Agak melebar Ke sini Yang melebar Ke sini Boleh Seperti ini Yang ini juga sama Ini kan bisa Ditarik Ke sini Ini posisinya Bisa dibuat Nah Terserah Silahkan Eksperimen Sendiri Terus Kalau misalnya Titik bawah ini Saya ingin Paskan di sini Ya saya tinggal Pasangkan di sini Nah Seperti ini Ini jadi kurang bagus Misalnya Ini tarik aja ke tengah Misalnya dibuat Agak presisi Nah Terserah Silahkan kreasi sendiri Nah sekarang Saya akan membuat Satu animasi Jadi ada Objek di sini Nanti yang akan Melintas di Seluruh gelombang ini Melintas Begitu ya Bagaimana caranya Kita buat Gambar objeknya Dengan Insert Kemudian masuk Save Di sini Misalnya saya ambil Objeknya lingkaran Ya lingkaran Tahan tombol Shift Kemudian kita buat Gambar Supaya bulat Sempurna Ya Tahan Nah sudah Sudah jadi Bulatannya seperti ini Tapi ada Garis pinggir ya Kita buang Garis pinggirnya Kita klik Save outline Kita pilih yang No Outline Saya taruh Di tepi sini Dan ukurannya Barangkali Terlalu besar Tahan tombol Shift Kita geser Misalnya sekian Jika gambar ini Mau dibuat Lebih timbul Kita tinggal Pilih Di sini Preset Seperti ini Ini Nah Seperti ini ya Warnanya Mungkin saya ganti Jangan kuning Misalnya Warna hijau Sudah ya Sudah selesai Nah saya Saya ingin Gambar ini Nanti Melintas Di seluruhnya Bagaimana Cara Memberi Perintahnya Kita Akan Buat Animasinya Saya Berikan Biar Kelihatan Nanti Prosesnya Mungkin Sekian Bebas Untuk Membuat Gerakannya Kalau Yang Lain Sudah Bentuk Jadi Kita Ambil Yang Custom Kita Klik Setelah Itu Kita Akan Mulai Berangkatnya Gambar Dari mana Dari Sini Kita Klik Pertama Klik Kemudian Kita Tarik Garisnya Melintasi Ini Sampai Titik Sini Kita Berhenti Kita Klik Klik Supaya Pas Mulus Kita Ngikuti Gambar Klik Lagi Kemudian Klik Lagi Harus Kelihatan Ketika Beluan Begini Seperti Kita Sedang Belajar Membuat Photoshop Tanda Plus Harus Benar Pas Di Tengah Garis Kuning Makanya Ketika Proses Desain Animasinya Sebaiknya Gambarnya Memang Di Zoom Supaya Mulus Hasilnya Tarik Kalau Lurus Enak Kalau Lurus Gini Lurus Sampai Sini Lurus Ini Kecil Kecil Nah Sini Lurus Sampai Sini Dan Lurus Sampai Sini Dan Sampai Sini 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 Nah Kalau sudah selesai Mau mengakhiri Desain animasinya Klik double seperti menggambar kurva Sudah selesai Nah ini kan akhirnya bergerak Supaya kita tahu gerakannya Kita kecilkan lagi Kita ambil disini animation pane Nah disini nanti kita atur Kecepatannya dan sebagainya Karena ini terlalu cepat ya Kalau tidak kelihatan ya Saya akan coba atur Kecepatannya disini Yang dari medium Saya buat misalnya very slow Nah ini agak Kelihatan pelan ya Kalau dibuat pelan banget Bisa Kita ambil yang Kecepatannya Mungkin yang ini Extreme very slow ya Terus atur disini Nolkan semua Supaya halus gerakannya Ini dinolkan semuanya Kemudian Jika ingin sampai di finish ini Dia kembali Maka atur di efeknya ini Yang auto reverse Dia akan balik lagi ya Kita coba ya Klik Nah seperti itu Nah dia yang balik ya Nah dia kembali lagi Ini kita pakai Kecepatan yang extreme Kalau kita slideshow barangkali begini Ya hasilnya Nah Ini cocok ini untuk Teman-teman fisika ya Sepertinya Kalau kimia nanti tinggal Desain lagi ya Cara membuatnya Dan ini Kita masih bisa Mengaturnya Jadi kita ambil yang Very slow Bukan yang extreme Yang extreme Yang atas sendiri Ini pelan banget Pelan banget Ini sudah Betul Betul Kalau ingin dia akan Terus menerus Berulang Maka disini repeat Ambil repeat yang click Atau yang until Kalau until ini terus Kalau yang next click Ketika kita klik sesuatu Dia akan stop Saya ambil yang ini Until ya Sudah Sekarang saya coba Slide show Disini diubah Startnya tidak Kalau ini pakai click Kalau ini tidak Ini juga langsung ya Saya pakai click saja Oke Ini belum jalan Kemudian saya klik Dia akan start jalan Ini gerakannya Saya pakai yang Extreme Extremely slow Jadi sangat pelan Nah begitu caranya Ini Sangat enak Kalau misalnya Kita mau menjelaskan Tentang Gerakan suatu objek Dalam kurva tertentu Nah dia akan Terus bergerak Seperti ini Berulang 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 Begitu ya Sangat menarik Jadi teman-teman Silahkan mencoba Untuk berkreasi Sendiri Nanti di Video yang lain Saya akan coba Berbagi Bagaimana Kalau misalnya Objeknya adalah Seperti ini Lingkaran Seperti ini Yang ini cocok Untuk Teman-teman Geografi Yang mau menjelaskan Tentang Lintasan Alam semesta Ini ya Dari tengahnya Ada matahari Ada bumi Ada Mars Dan seterusnya Kemudian teman-teman Matematika Matematika Bisa menjelaskan Tentang Sekitiga Sama sisi Sekitiga Siku-siku Dan seterusnya Atau mungkin Buat mata-mata Mata yang bergedip Begini Selamat mencoba Mudah-mudahan Tutorial ini Bermanfaat Sampai ketemu Di tutorial Berikutnya Dengan objek-objek Dan animasi Yang lebih menarik Bantu untuk Subscribe Like dan komentar Agar channel ini Terus berkembang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih